Lu ngapain gambar pake cat gitu, murah Ya gua gak pake cat, kenapa gua gambar kok gitu Lu jangan terlalu ke atas banget nih Maksudnya coba deh, lu mundur sedikit Lu lebih rengok kanan kiri, ternyata banyak hal yang bisa ke pecar mati gitu Maju, maju Ada yang markirin Oke, selamat datang ke Dharma Mangsa Selamat datang Hers Kalo diliat dari celananya sih banyak chat Artinya dia? Gangpilok Komen basket Gangpilok Lu sekolah tahun berapa, Hers? Lu SMA Pertanyaannya masa lu sekolah? Lu sekolah Lu pernah sekolah kan, Hers? Ternyata Lu sekolah lagi Tapi sebelumnya udah pernah nonton Youtube gitu? Udah nonton lah Pasti sering liat kebot di beberapa episode Iya Gifu gue ke lu nih, berapa kali gue ada di channel Youtube Urbain Kalo beter gue kasih gifu gue ke urbain Aduh, gue gak ngitungin gue Gak ngitungin gue Tapi berapa kali gue nonton Jadi gini Hers Bian tuh mau maju-maju Mau Ada yang markirin Hahaha Gimana, gimana? Jadi Bian mau bikin ini, patung Buat apaan, Hers? Buat di stoknya Shining Bright Oke Buat di toko anak-anak di BSM Blok M Street Market Jadi nih Urbain Shining Bright Ensomnia Queen Beer Supercapas Belum bikin toko nih Hers Oke Di Blok M Tepatnya di samping terminal Blok M Iya Nah, rencana tuh tanggal 30 bakal ada soft opening Soft opening? Nah, gitu Nah, gue pengen tuh Anak-anak tuh Eh, bukan anak-anak Gue pengen Anak-anak kepengen lu Bikin Karya disitu Bukan bikin patung Tadi lu bilangnya bintang Biar buat game mana lagi Oh Gimana, Seth? Ya, nanti bisa lah kita ngobrolin lah Nah, inilah Ini kayak ngobrolin telepon ya, Ayah Hahaha Ini kayak ngobrolin dia wasap ini Hahaha Gila sih nih Katanya tadi kan, bot Jadi sebelum dia berprofesi menggambar Iya Sebenernya dia Lo maju Oh iya Satunya dulu Dia skate dulu Oke Itu lo mulai skate tuh dari tahun berapa? Sebenernya Dulu sempet main skate sih Tapi gak lama gitu kan Nah, abis itu Gue fokus lebih ke gambar Skatenya berapa tahun? Skatenya tuh Kalau dihitung mungkin setahun Atau dua tahun gitu Tapi ya cuma main-main aja waktu itu Oke Gak sampe yang pro gitu lah Cuma sekedar main Tahun berapa tuh? Era-eranya Dari diupas Kok enggak Itu dimana? Oh, pokok mainnya Reno? Tau Tau doang Era-eranya Reno Tapi Gue tuh gak yang Kayak gak segitunya Gue cuman lihat dia tuh Kayak wah gue ngidolain mereka gitu Sedangkan gue cuman main-main biasa kan Habis itu gue Tarah gambar Sampai akhirnya Gambar-gambar-gambar Nah, emang ketertarikan gue dari skate tuh udah lama Ketika emang Satu satu cita-cita gue tuh dulu Gue pengen gambar di bapan skate Tapi udah kesampaian kan sekarang? Akhirnya kesampaian Itu cita-cita karena Pas waktu kecil gue suka main Tony Hawk Ya Nah, gue ngeliat papannya Tony Hawk tuh yang birth house Nah, disitu gue udah mulai terinfluence tentang visual-visual skate Sampai akhirnya Papan itu terrealisasikan pas gue kuliah Oke Itu sebagai Akhirnya jadi kayak tugas TA gue gitu Oke Sebelum gambar yang karakter lu nih Apakah mulainya dari graffiti dulu seperti kebot yang huruf-huruf gitu Oke Atau lo langsung ke Gue stencil gue lebih tepatnya Stensil Stensil Dulu graffiti sempet pakai piloks itu 2008 Kalau sekarang nggak pakai piloks? Pakai piloks Nah, tapi sempet berhenti dong gue Karena emang waktu itu pada susah gue beli piloks Karena waktu itu SMA kan Nabung misalnya Gue seminggu misalnya beli satu piloks Dan itu gue bisa gambar misalnya sebulan Karena ngumpul 4 piloks Gambar-gambar Habis itu Gue berhenti Lebih ke main chat akhirnya Itu lebih gambar pakai cat Pakai kuas Pakai kuas Itu pas gue kuliah Nah, gue ketemu senior-senior gue pada gambar pakai cat Gue coba Cobain tuh gambar pakai cat Dan itu lebih murah Dan dari situ gue gambar cat terus sampai di 2014 2014 Dan media-media Tempat lu Biasa ngegambar itu Selain di paparnya Apa aja Ners? Dulu sih Waktu jaman yang masih mencet Pakai-kai di tembok sih Emang dulu suka gambar di tembok kebetulan Dan di kertas juga Terus apalagi ya Sampai akhirnya tuh Pengaplikasiannya banyak Sampai pernah ke motor juga Terus kayak ke beberapa Sotis misalnya kayak laptop Elektronik gitu-gitulah Terus banyak sih ilmen Media apa yang paling rumit Ners? Ketika lu ngegambar? Terakhir gue gambar di Rambo Sending Drive Menurut gue experience baru buat gue Serius ya? Kurang-kurang sebenernya itu kurang-kurang Sending Drive Sending Drive Sending Drive Tidak ada kutang Karena itu gambar di media yang gini Gitu lah Berarti sampai tahun sekarang nih udah berapa lama menggeluti dunia gambar? Berarti bilang lama Gue mulai fokus lagi tuh di 2014 Berarti udah 5 tahun 5 tahun dulu SMA 2012 Enggak, 2010 Pas 2014 lu memutuskan untuk nyemplung disini? Iya, untuk fokus sampai sekarang Emang mau hidupnya dari sini? Awalnya sih nggak terekspek kayak gitu sih Waktu itu emang karena kebetulan suka aja hobi kan Terus kayak Gue ngerasa kok kayaknya gue nyaman dan Kayaknya ini bisa nih buat ngidupin gue gitu Dan talentnya juga disitu lu rasanya Ya karena Gimana ya? Bakat alam Tapi lu nggak sempat sekolah alam Gue sih bener-bener ngerasa oke sih pas gambar tuh Maksudnya kayak gue ngerasain dimana fase gue kayak Misalnya gue sempat kerja waktu itu sebagai graphic design Di? Ada di satu kantor lah Itu gue cuma 3 bulan sampai kerja gue Oke Nah cara gue buat relax Buat apa ya? Buat enjoy tuh dengan gue menggambar akhirnya Dan itu gue aplikasikan kayak gitu terus Sampai ya akhirnya gue kayak keluar kerja gitu Dan gue amal harus apa ya? Ngefokusin lah Hobi yang awal hobi jadi menghasilkan ya? Iya akhirnya seperti itu Patut ditiru tuh ya harus penting Kayak gitu dong Bi Lu dong Lu sekolah aja males Lu gambar dong Gambar Lanjut Bi Untuk yang Melahirkan Apa namanya Karakter lu nih Yang selalu gambar Itu inspirasinya Dari mana? Dapetnya Sebenernya Awal mula Kalau ditanya inspirasi tuh Dulu gue suka banget ketika gue ngeliat anak kecil menggambar Oke Dari situ Kenapa gue ngeliat anak kecil gambar tuh gue suka? Karena Gue ngeliat anak kecil gambar nih Gila dia enjoy banget gitu Pas ngerjainya tuh kayak seneng Terus kayak matanya tuh gak harus yang ada presisi Ya Dan gue ngeliat disitu kayak banyak energi positif gitu Karena emang kebetulan gue suka beberapa kali ada di lingkungan anak kecil gitu kan Kok bisa? Iya Kayak ngapain tuh? Sampai jadi guru apa gimana ya? Enggak gue emang suka Prada suka bersosial gitu sih Jadi lebih intinya anak kecil tuh bisa bebas gitu ya Bebas Gambar apa aja Dan gue mulai Apa ya disebelangnya kayak Gue mulai Kayak ngerasa Wah ini gue Gue suka deh ngelacar-ngelacar berkarya Dan itu yang gue Terapin pada akhirnya Tanpa beban ya Kayak misalnya contoh kayak warna-warnapun gitu-gitu ya Gue lebih mengeluarin warna-warna cerah Karena mungkin Di hari-hari gue yang dulu tuh kayak Udah terlalu banyak kegundahan Kestresan gue aja Keresahan aja Keresahan gitu 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 Makanya gue ngeaplikasi ini dengan warna-warna yang cerah Kayak gitu sih Bod, kalo gue liat nih Seniman-seniman Pelukis yang gambar Graffiti Itu Kolaborasinya gila-gila tuh Ada yang gambar di Ferrari Lamborghini gitu kan Ada yang gambar di hotel Iya Kalo untuk Diri lu pribadi nih Yang paling gokil So far Aduh gue Gak bisa nyebutin itu sih Tapi Gue pernah gambar di lapangan basket Itu ada lima lapangan basket Lantainya Iya Sekolahan tuh ya Baru-baru itu sekolahan Terus gue pernah gambar di mobil Ya mobil gue seriusi Gue ngeliat mobil ini tuh Waktu itu Bisa dibilang kayak mobil gak kepake Sebenernya pas gue main ke Padang Wah tapi bukan acara Bukan Mobi gue tuh kayak jalan-jalan gitu Hanting-hanting gitu Hanting Nah kayak Gue lebih kayak Masuk ke lingkungan masyarakat Ketika gue liat Ini burung gue ngeliat mobil nih Kayak Ini mobil udah Bisa disuruh gak rongsok sih Kayak tapi udah Gak layak gitu lah Dari bodi-bodinya Gue tanya Ini mobil masih bisa dipake nggak Sebenernya mau dipake Tapi kalau bisa kayak gini gitu Nah akhirnya gue gambarin waktu itu Gak apa-apa sama orang itu Dan dia malah seneng banget Sebelumnya gue kasih lihat gambar gue juga sih Maksudnya ini karya gue kayak gini-gini gitu Emang cara gue buat sedikit mengedukasi ya Maksudnya ya Ya udah akhirnya gue gambar Pas segelang selesai itu mobil dipake sampe sekarang Dijual gak sekarang Her? Ya enggak Kalau beli bod Jangan jual Lihat tiket beli sih Gila Jadi kalau gue ambil kesimpulannya Her? Lu masih penasaran atau masih belum kesampaian Menggambar di media apa nih yang masih Kira-kira gue harus capain target gue harus ini nih Pesawat gue pengen banget Pesawat tapi Em Seniman nasional udah ada belum yang di pesawat? Hmm Untuk yang membranding satu pesawat sih Gue belum lihat Belum Dari sudut pandang gue ya Karena gue juga gak terlalu banyak tau Tapi gue belum lihat Tapi di luar gue beberapa tau Siapa tuh? Gue pernah ngeliat was Gimeos ada Itu seniman Brazil Dia gak ngeliat Brazil? Brazil Amerika Latin gue tau Gila Itu was Gimeos Gue ngeliat Dia ngambarin pesawat buat keperluan Pesawat ofisialnya Piala Dunia itu Brazil Oke Kalo untuk seniman Indonesianya sendiri Yang lu idolakan atau pas lu baru mulai nih Gue pengen nih Jadi kayak dia Atau karyanya dia Menginspirasi Ngebantu Ngeshape karakter lu yang sekarang Ada gak? Banyak banget Jadi Sampai Pada akhirnya gue ngerasa Semua temen gue ini jadi inspirasi gue pribadi Siapa aja tuh? Contohnya Dulu gue Super karakternya Warmo Stereo Flow Tutu Terus Astronaut Boys Dulu ada Itu dulu banget Itu kayak dulu tuh gue ngeliat mereka kayak Ya anjir gue gak ada di majalah pas gue SMK Majalah apa Babyboss? Babyboss Babyboss Oh Babyboss Sama website-website Babyboss Ada kan majalah Babyboss Bener Gak pecah aja deh Babyboss Babyboss Ya terus gue ngerti tuh kayak Wah keren nih orang-orang nih gambarnya Gue suka gitu Terus gue kayak pernah mikir Kapan deh gue bisa ketemu dia gitu Ya Itu sih yang sebenernya kayak Satu Keberuntungan gue dalam menggambar Sampai sekarang tuh Kenapa gue masih menggeluti gambar Karena banyak hal yang dulu gue pingin Sampai akhirnya tuh kayak Sampai yang sekarang gitu loh Sekarang gue bisa ngobrol sama mereka Terus Ya contohnya sekarang gue bisa ada di urban Ngobrol sama Ngobrol sama orang-orang hebat juga Karena hobi lu ya Karena hobi Yang gue bawa lu sampai sekarang ya harusnya Itu Itu sih yang harus digat selamanya Lebih tepatnya ya Karena hobi gue bisa kayak gitu Makanya gue bilang Banyak orang yang Kalau ditanya inspirasi Sebenernya banyak banget Mungkin gue gak bisa sebut semua kali Ya tapi salah satu Pencapaian atau kesenangan gue gitu Akhirnya gue bisa menemukan orang-orang yang dulu Sempat menginspirasi gue Bisa nongkrong bareng Bisa nongkrong bareng Bisa nongkrong bareng Bisa party bareng Bisa cheer out bareng Ya gitu sih Kalau untuk komunitas Di Jakarta sendiri kan Pasti Pasti Kurang lebih lu kenal lah Iya Sama hampir semuanya Iya Hal apa nih yang lu Kurang suka Kurang suka Di komunitas lu Misalnya Mungkin ada pengkontak-kontakan gitu Misalnya seniornya rusuk Kelakuannya Atau ada yang di bawah lu Kurang ajar Ada gak tuh yang kayak gitu-gitu Kalau kayak regenerasi gitu sih Pasti ada Ya Apa Setelah kayak star sindrom lah Itu banyak sih Menurut gue yang kayak Generasi mau pap Ya mungkin generasi gue juga ada Generasi bawah gue juga ada Ngapain tuh mereka Ya kerasa udah dirinya besar Terus mungkin Lupa untuk berdedikasi Untuk rootsnya dia sendiri Tapi Itu hal yang Ya gue gak bilang dia salah sih Tapi Apa ya Dia Dia Berarti satu loh Kalau dia Dia Berarti banyak Ya mungkin beberapa orang lah Di setiap daerah Di setiap tempat juga ada Ya mungkin Gimana ya Dikati sih kayak Eh Gue sih gak terlalu Mau ngebahas soal ini Tapi Ya gue kayak Kurang suka sama hal-hal kayak gitu Iya pasti Tapi sih gak di Dunia skena Di setiap skena Ada 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 Sape Emang gila Ini lagi Bahasa Oh iya 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 Bisa aja Bisa aja Bisa aja Kalau sekarang Lo kan pasti udah sibuk Berkolaborasi sama Company Company besar juga Ada brand-brand juga Apakah lo sendiri Masih Sering kejalanan Untuk berkarya Gambar-gambar di jalan Akhir-akhir ini sih Gue lebih sering ke daerah-daerah bang Tapi kejalanan juga Oh di kota-kota Gue lebih ke daerah Maksudnya kayak Ya emang Gatau gue emang Mungkin Baru sekarang Gue bisa jalan-jalan Ke beberapa daerah banyak Itu ya mungkin Emang jalannya gue sekarang Ya mungkin bisa Ngerasain Kayak gue bisa jalan ke Setelah gitu Misalnya gue ke Papua gitu Gue bisa ngelihat emang Real Budaya disana Kayak gitu-gitu ya Gue lebih suka Bercengkrama sih Sama mereka kayak gitu Kayak Dateng ketemu Terus ngobrol Sama warga lokal Terus ngambil kacernya Apa disini Terus tuangkan dalam gambar Gue lebih pengen sharingnya sih Sama apalagi teman-teman pelaku ya Karena pasti mereka juga punya sudut pandang yang Berbeda juga tuh Nah gue pengen ngobrol-ngobrol sama mereka juga gitu Sudah kemana aja Selain Papua Itu kalau jalan-jalan pakai uang sendiri Atau mereka Uang sendiri Ada yang diundang Jadi misalnya gue diundang event Nah gue pasti kayak Gue ngelos berapa hari lah disitu gitu Gak langsung pulang Untuk cari spot-spot Untuk gambar-gambar Ketemu teman-teman sih Maksudnya yang Sebelumnya juga gue belum kenal Misalnya Ya gue Kalau misalnya ada yang negur gue di Instagram Atau di mana Ya oke lah gue Kalau emang Wah ini anak gambar nih Ya udah Gitu Oke Kayak gitu sih Kalau seniman-seniman tuh Setau gue Suka Sebelum berkarya tuh Mereka ada substansinya gitu loh Yang mereka Mereka konsumsi Ada yang suka Minum Ada yang suka Membakar Karena emang Kalau Kalau Suka aja ngapain Susu dia Susu Susu Kalau gue suka ngobrol Ketika gue bisa ngobrol sama orang Gue ngerasa kayak Gue banyak hal yang Bisa gue serap dari dia Entah gue jadi bisa lebih bersyukur Atau entah gue juga Gak dapat banyak pelajaran Kayak Wah anjir Gini ya ternyata Jadi gue kayak lebih tahu beberapa hal Apa ya Yang orang-orang pikirin gitu Itu sih Itu bisa Bisa menginspirasi Karyaku setelah itu Bisa menginspirasi Lepas sharing-sharing itu intinya Intinya setelah Bentukar pikiran Mantap Kalau lu kan sebelum bikin desain kaun Lu pasti minum Agen gila Parah Luma Sama ini sih Gua sama banget kayak Herzman Suka ngobrol-ngobrol sama Si pelaku Tapi ngobrolnya ngaco lu ya Agak Gua di lantai tiga Terum tiga manta itu Itu Jadi gua sama Herzman itu pernah dateng ke gedung telekomunikasi Boong Serih lah Apaan nantai tiga Nantai tujuh Ada juga kan nantai tiga Ada apa di lantai tiga Ssssssssss Berapa nyamuk yang mati Ya lah jadi tembak-tembakan Itu nyamuk Sampai sore ini kemarin kemarin lo sempat kolaborasi barang-barang nah itu boleh tuh ya kenapa kenapa dia bekas temen satu di bekas kan berarti gua nggak lanjutin disitu lagi oke oh gua bukan di video tetapi lebih tepatnya gua pindah Inggris ke El Salvador apa aja yang kalian bikin apa konsepnya konsepnya lebih ke percetakan suatu merupakan basicnya kita kok percetakan jadi waktu itu gua nawarin herspen buat ngegambar medianya drum terus drumnya juga akrilik bukan kayu kan gimana nih hers lu wah aduh ini suatu tantangan challenge baru buat gua ntar sebelum belum pernah nih gua ngegambar di drum dan full set dan si bahan drumnya itu akrilik bukan kayu itu lu jual nanti rencananya nggak buat jual tapi gua pengen buat cereti asik buat cereti emang itu karena si herspen kan udah banyaknya dia dari kota satu ke kota lainnya di Indonesia gitu dia banyak ngeliat kota-kota yang masih eh khususnya pendidikannya masih banyak yang ketinggalan lagi tersebut enggak banyak sih yang berapa-berapa gitu jadi dari cerita itu lebih tepatnya buat disumbangin kependidikan di daerah-daerah yang menurut herspen emang perlu dibantu itu berarti bikin drumnya berapa satu itu bisa-bisa ngasih banyak uang segini-gini banyak banget dari herspen tuh udah mulai bergerak sampai teman-teman yang lain juga bisa bergerak ngebantu semoga muzmen kita buat inspirasi gitu ini sedikit situ sih bikin agar merchandise merchandise ada juga apa bikin apa kau studi waktu itu sih kepikiran aku kan sampai herspen pengen bikin buku gitu itu juga buku merchandise gua katanya iya buku kan merchendise juga iya kenapa enggak merchendise kan lo changing bray karena kalau buat pendidikan lebih kepake sih dia buku sih dibanding baju gitu kan lebih kayak alat-alat buat kebutuhan sekolah tas yang gitu-gitu sih kalau lu sendiri sehari-hari kesibukannya apa nih apakah udah ada timnya sendiri kayak si siapa namanya harder team yang company-nya udah lumayan besar bisa expand apa lu masih muatin brand lu sendiri secara pribadi kalau ditanya kesibukan sehari-hari sih gambar sih gambar karena emang komisinya juga rata ada digital juga ketika mau mural baru tuh kayak emang ada beberapa tim yang emang bisa gua percaya outsource gitu tapi emang pasti biar dia juga orangnya gitu kalau dari orang orang tua lu sendiri nge-support aja apa ada ulangan kalau dibilang support di dari awal support banget sebenernya tapi emang gua sempet kena momen pas gua kuliah kayak ya gua sempet ditegur lah kayak gila lu setiap hari pulang pagi kuliah pagi pulang-pagi kayak nggak pulang-pulang juga lu ngapain sih dengan gambar gitu sempet ada nomor aja gitu emang sampai malam itu gambarnya iya ke dulu gua sangat aktif sih di kampus tapi bukan buat komunitas eh bukan buat apa kayak gua BM gitu enggak gua gua dulu BM di kampus tapi gua gua lebih aktif ke skena art yang ada di kampus gua dulu itu namanya company dulu kampus gua kan di Polymedia kan ya bareng si kebot terus disitu gua gak ada yang pertama sampai akhirnya tuh sebenernya gua punya acara gitu waktu itu namanya gerila visual itu gua sama temen-temen membuat itu jadi acara gambar di basement kampus kenapa waktu itu di basement karena menurut gua basement itu kayak tempat yang cuman buat singgah orang pas kuliah terus cabut juga cabut nah gua sempet mikir kayak kenapa nih kita nggak bikin galeri jadi gua tahu nih anak-anak pasti pulang kuliah stress gitu ya kita bikin aja disini kayak pergerakan yang tiba-tiba emang tiba-tiba kayak galeri gambar ketika dia pulang tuh dia ngeliat hal-hal kayak gambar gitu kan sehingga membantu refleksi kepalanya juga kayak ya refresh lah gitu buat lu gak tahu nih pasti nih tapi dia sempet bikin karya untuk treasure waktu ownernya meninggal terus di repose itu gua mahasisannya nah itu gimana tuh mungkin bisa lu ceritanya emang dari awal tuh gila gua sebenernya gua gak expect tuh sampai karya gua dari treasure tapi itu sesuatu mimpi gua juga kayak di luar wah anjir nih gila karena gua di up di treasure itu sebenernya itu gua gambarin si jackpelnya itu kan pas emang baru meninggal kayak gua mau dedikasi terakhir gitu lah buat dia gua buatin gambar terus sampe akhirnya tuh treasure kayak ngontek gitu kayak apa ini bakal di up gitu terus oh yaudah gitu gua seneng banget dan akhirnya di up di instagramnya mereka di media treasure sampe masuk yang treasure magazine yang terakhir tuh yang dia emang edisi khususnya si jackpel itu hard copy gitu ya hard copy sampe rilis lu dikirim gua dapet dapet tapi yang lebih pecahnya lagi sih yang cerita yang mana yang mana di pas asian games kemarin tuh di kota awal jadi ada skateboarder kalo cewek tuh skateboarder juga nyebutnya ada dari anak malaysia gitu masih kecil dia sempet dibully di negaranya mungkin karena dia gak bisa menghasilkan maksimal lah maksimal mungkin kurang mainnya gitu akhirnya si herspen mencoba untuk support itu orang tapi lewat karyanya dia lebih jelasnya gimana tuh herspen iya jadi awalnya gitu gua tau berita itu sebenernya kayak dari ada namanya opa omriko itu opa 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 benek gua manggil opa karena dia ya oji lah di skate gitu kan gua tau berita itu kayak ada skateboarder cewek di malaysia skateboarder malaysia dibully abis karena mainnya gak maksimal gitu wah gila nih menurut gua kayak ini gak adil nih gua buatin artwork lah gua buatin artwork kayak gua sih mau cuman mau support aja kayak semoga gambar gua punya ada kayak sentilan-sentilan dikit lah dan itu gak di salta ternyata viral di malaysia di malaysia ya di malaysia nya viral gua malah gak tau disini viral atau enggak tapi disini disupport sama supa juga dan beberapa kayak twylo juga ngeup juga ya udah ketika di malaysia itu viral sampai beberapa teman gua graffiti juga pada upload hal itu sampai goalnya si akun yang cewek tadi kan sebenernya kayak down gitu jadi dia tutup akun semua nih mental breakdown mentalnya parah mental breakers ada netizen netizen emang ya netizen anjing komen-komennya maksanya gak mikir parah terus udah pas disitu keupload dan dia mungkin banyak yang support ya yang ngasih hal-hal positif itu kayak nge-repost dari gambar gua terus masuk juga media astro namanya kalo gak salah itu media di malaysia juga media televisi nah sampe akhirnya tuh dia pribadi di R2, masyarakat gua kayak kak terimakasih udah gini-gini-gini oh yaudah kayak ya gua seneng sih akhirnya kayak gua gak main skate tapi seenggaknya gua punya sedikit peran-nya pengaruh atau peran di dunia skateboard pengaruh sih kayak terlalu besar ya senggaknya gua masih ngerasa gua masih apa ya ya bisa tapi tujuannya kan ke situ paling gak lu di ekosistem itu lu ada peran sih tuh ya tujuan goldnya karena emang passionnya disitu buat seherpon iya sebelum dia ngegambar kan emang cinta pertamanya tuh diski sama seperti halnya Rikolubis Rikolubis mana? belum dateng ya di jam lalu sekarang gila Rikolubis tuh tuh baru dateng tuh parah 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 kita sambut lu, Rikolubis tepuk tangan ya gila ih baru dateng jam segini gimanaan? kelin ku? ini harus berkena eh gua ke toko dulu ya ke toko dulu? gila ih Sampai ketemu di BSM oke thank you A lu mana lu? mobil cerutu oh iya jadi gua udah ngobrol-ngobrol nih tadi kan lu telat tuh lu harus ke jantin dulu dia kalo setiap Jumat tuh ngasih itu loh sedekas itu ga dia gokil emang keren iya jadi dia gambar sketeboard ibaratnya gua di basket gua suka basket cuman gak jago kalo gue jadi makanya gua menjaga air tapi masih cinta kalo dia nih talentnya jago banget di gambar sampe meledak gila lah cuman skete terus narik dia nih terus memanggil dia karena pasiennya disitu iya terus tadi gua denger-dengar cerita-cerita juga lu pernah sempet collab sama brand lokal yang namanya Puppets jadi konsepnya tuh Indonesia kok iya dan dia harus gambar di papan papan nah disini meledak terus di luar juga meledak itu bisa Puppets Bali ya itu ada ada beberapa series jadi Puppets sketeboard itu brand lokal nih brand lokal nontang skete nah gua gambarin tentang ada barong lembu suwana beruang madu ayam bekisar ya kayaknya beberapa itu terus dia tentang Indonesia lah tentang hewan endemik sama oh suku-sukuan suku asmat sama sebudaya tahun berapa itu? 2014 udah lama ya 5 tahun lalu nah itu sempet terbilangnya viral ya karena mungkin emang ngangkat Indonesia ya kenapa gua ngangkat Indonesia sebenernya disitu gua kayak dapet titik sadar juga ketika gua meriset karya itu om kayak Indonesia tuh kaya banget sebenernya landasan gua pun itu kenapa sampe sekarang gua sedikit ada insan Indonesia di karya gua bener nah ketika gua ngangkat hewan contoh hewan gila hewan Indonesia tuh parah bentuknya tuh cantik-cantik banget cendrawasi kebot hewan kebot gila ini banyak lah sampe suku-sukuan tuh kayak gua ngeriset kayak motifnya gitu-gitu culture-nya tuh keren komodo itu asli Indonesia kan? asli Indonesia kan? maksudnya binatangnya motifnya setiap suku beda beda-beda itu mulut gua kayak kaya banget itu yang ke-expose ya ternyata banyak yang belum ke-expose nah sampe akhirnya diproduksi dan itu rilis kayak di lokal terus beberapa keluar juga dan yang gua senengnya apapun itu juga fungsional maksudnya fungsinya emang buat dimainin nih sampe akhirnya rider-rider kayak pro skaternya lokal makin itu gitu jadi gak cuma barang koleksi gitu iya gua sebenernya malah seneng ketika apapun gua dimainin terus rusak gitu berarti emang bener nih fungsinya 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 skater bukan buat kolektor doang ini dipajang ya iya emang ini buat skater gitu nah itu sampe disitulah sampe gua ekshibisi di galeri nasional waktu itu itu tak bilangnya gua masih kuliah sih iya masih kuliah disitu kayak terada boom lah rara-ra apa gambar gua karir disitu titiknya tuh ya iya lu mulai naik 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 gua terimakasih sebenernya kayak buat ini juga sih ada bang Rio dia wonder gua pernah gambar disitu soalnya buat digambar skateparknya di kota mana tuh? di depok tapi di depok karena gua liat disitu skatepark di depok waktu itu dia doang terus kayak ah gua mau support lah gitu cara gua support gua kan disanya gambar ya gua gambar aja di bawahnya itu nah itu lumayan dua harian gitu sih masih ada sekarang skatepark ya? di skatepark masih ada oke oke lo tata emang kadang kayak hal-hal yang kayak gitu yang gak gua duga gitu oke kayak gitu lah tapi di industri lo ada gak sih itu pengotak-otakan atau budaya-budaya yang gua gak main banget kayak gini yang fake ada yang lu yang juga ada yang fake ada yang poser cuma kan kalo poser kita perlu kita perlu itu supaya mereka beli barang-barang kita supaya membedakan ya itu konsumennya dulu gua gak sempet ngerasain sih karena gua kan dulu main chat ya intinya gua pernah ngerasain dimana era kayak lu ngapain gambar pake chat gitu murah ini pake pilot kibatnya gitu gua sempet ngerasain tapi itu kayak gak masalah juga sih ya gua akhirnya gambar aja ya emang ya gua pake chat kenapa gua gambar kok ya gua gambar sampe dulu sempet ada bercandaan juga ke gua kayak lu buta warna ya gambarnya hitam putih gitu ya sebenernya kalo ngikutin netizen itu gak kena kelar kan iya 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 nah gua pengen nunjukin aja gitu makanya karya gua sekarang warna tuh sebenernya kayak hape satu pembuktian juga kayak hal-hal kayak gitu oke terus kayak ya mengenai orang fake tuh banyak banget menurut gua contoh contoh ya contoh di scene gua sendiri ada lah orang-orang kayak gitu yang gua ngerasa ternyata wah dia hidupnya gini mewah blablabla ternyata tuh backgroundnya ternyata apa penipu anjir gua pernah ngerasain hal kayak gitu hahaha siapa tuh ya gitu lah tapi banyak 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 apa ada nih kalo ada jarang ada tapi karena pada akhirnya gua ngerasa makanya gua bukannya gua gak suka berkelompok ya tapi gua lebih meminimalisir hal itu gitu makanya gua lebih kayak menarik diri sebenernya terus kayak karena gini juga sih kayak ketika gua melakukan hal-hal yang emang gua lakukan tuh kayak kayak bukan kayak gua gak mau ngerubah karakter orang gitu kayak lu harus ngikutin gua gini-gini atau gua nyampein apa lu enggak kayak gitu tapi gua pribadi gua berusaha kayak yaudah gua jadi diri gua gitu gua jadi diri gua yang emang pada akhirnya bisa merepresentasikan juga hal apa yang gua lakukan terus ke orang ngeliat gitu oke jadi gua juga ya makanya gua gak suka sih sama orang-orang fake kayak gitu itu salah satunya sama berarti lo sama Bian Bian juga suka sama orang fake gua lagi bener-bener ya kayak gitu lah prestasi lu sekarang kan bisa dibilang udah lumayan gila kan ya alhamdulillah cuman emm kalo kita sebagai seniman yang suka berkarya kan kita gak boleh sky's the limit lah iya kalo cita-cita lu sendiri nih apa nih di industri lu di profesi lu kedepannya yang akan lu kejar gua kayaknya enggak eh gua tipik gua pengen sih gambar-gambar lagi yang lebih besar dan gua pengen lebih terus gambar sih gua gak tau sampe kapan gitu dan gua pengen tetep berada di scene ini gitu di gambar terutama gua juga pengen banget kayak masih kenal sama temen-temen yang lain gitu sih jadi makanya gua kayak masih beberapa kali ya gua kayak silaturahmi-silaturahmi ikut produksi gitu iya iya dan contohnya sama-sama kemarin kan kayak ada street dilim juga tuh miksi kemarin quote professor koneksi luar nyusul ku serta ni gue salut lah sama mereka juga yang kemarin ikutan iya ibaga n Nicί nanti bisa dibilang hampir semua event sekarang di ... Charlotte NO event sepatu lah benar nggak nggak bahkan mungkin musik clothing clothing juga Nah kira-kira lu sebagai pelakunya langsung Lu ada Angan-angan kalau di 2020 Kayaknya lebih seru lagi nih Kalau ada event yang Kalau gue pribadi om ya Gue melihat hal itu malah kayak satu Hal yang seru sih Pada akhirnya ternyata Hal yang gue dan teman-teman lakuin di gambar Ternyata emang diapresiasi Karena dulu tuh sangat susah Contoh collab sama beberapa brand Di lokal ya terutama Itu tuh hal yang susah Kayak mungkin mereka ngeliatnya Bukan hal yang istimewa kayak sekarang Tapi kayak sekarang tuh Sene bisa dibawa ke mana-mana Brand-brand mahal itu kan Udah kayak jadi hal yang eksklusif gitu Makanya gue kayak Ya keren sebenernya Indonesia juga Pelaku-pelakunya tuh gila-gila gitu Hers Ini yang pertanyaan dari orang awam nih Gue sama Riko ngeliatnya kan Scene yang industri Atau scene yang gambar-gambar graffiti Ini meledak banget sampai Beberapa bisa gambar di hotel Gambar di Ferrari Lamborghini Cuman kan dengan berjalannya waktu nih Kalian akan punya keluarga Punya anak Apa plan untuk yang kalian-kalian sekarang ini Untuk regenerasinya Apakah ada Kalian ada movement komunitas yang ngasih workshop gratis Atau lu dari lu sendiri Ketemuin anak-anak kecil terus ngajarin Itu gimana? Kalau gue pribadi Terakhir-terakhir gue lebih ke dedikasi ke sekitar gue dulu Contohnya kampung gue sendiri Di mana? Di Depok Itu kampung gue tuh awam banget Semua graffiti Sebenernya itu kayak Itu juga tegoran juga sih Buat gue Kayak gila lu dari kemarin Main keluar-keluar Tapi lu lupa pelang Berarti gitu kan Nah abis itu gue sempat ngobrol Kayak Kenapa sih kampung ini kayak Gue mau gambar gitu Tapi bisa nggak Bisa gitu Nama Pak LWC itu lah ya? Iya Sebenernya sama warga lah Oke-oke Nah mereka tuh Berpendapat tuh Lupisan di rumah gue itu Yang masih kayak gambar sawah Gambar buda Kayak gitu Nah gue Sedikit mengedukasi Kayak Gue kanya beberapa temen-temen Gambar karakter gini-gini Dan itu pun akhirnya gue datengin Temen-temen gue Buat gambar di kampung itu sendiri Dan itu ternyata Antusiasnya gede banget Asli Sampai Impact-nya sendiri Satu Kebersihannya lebih kejaga Kenapa kebersihannya lebih kejaga? Kayak Misalnya ada gambar nih Terus depannya ada sampah Itu dibersihin tuh gitu Salah orangnya itu Keren-keren Gue nanya Wih Bersih banget nih gitu Iya biar Kalau orang mau foto disini Enak Keren-keren tuh Bi Dan yang beberapa faktor lagi Kayak Kampung gue Akhirnya kayak Dapet penghargaan gitu Dari Depok Karena Apalah Jadi Apalah Produktif Enggak Gue gak ngincer ke situ Gue lebih mau Ngincer circle kecil dulu Lebih kayak Kehangatannya dulu gitu Nah disitu Kayak Ternyata pada akhirnya Kepanjing semua Kreatif Beberapa Ibiku Bapak-bapak Anak muda Sampai yang gue Rada geter Dengerin tuh ketika Ada anak kecil Ngomong gini Ke temen gue yang gambar Enggak sih Pas gue nanya-nanya Lagi ngobrol gini Ngomong Seneng gak Rumah-rumahnya digambar Seneng banget kak Gitu Seneng banget kak Nanti Aku doain Kakak-kakak semua Disini masuk surga Itu kan kayak Wih gila Ini tuh Anak kecil Sampai segitunya Karena emang Awam banget Tapi itu Tapi cuma digambarin doang Digambar Sampai segitu Karena emang Itu Kayak Tadi yang beberapa kali gue bilang Kayak Lu jangan terlalu Ke atas banget nih Mas Nek Coba deh Lu mundur sedikit Lu lebih Rengok kanan-kiri Ternyata banyak hal Yang bisa kita cermati Nah sampe Ada gini Kayak Disitu ada orang yang mau kerja Enggak kerja-kerja Dua hari Pas gue tanya Ternyata dia masih mau Melihatin gambar-gambar Yang ada di kampungnya Dia mau kerja Sampai molos Sampai molos Itu sih Berarti gak cuman Lagu-lagu doang Yang bisa menggoyangkan orang Yang kita lihat juga Karena dia bisa Ngebangkitin mental Skateboard yang cewek tadi Dari Malaysia Dengan karirnya dia Terus yang Si Trasher juga Terus tadi Itu sih gokir ceritanya Itu Ini juga nih om Yang kampung tadi Gue gak ada sponsor sama sekali Itu gue respect Sama semua temen-temen Yang ikut Sama warga juga Jadi kayak Gue ngelak disitu kayak Gue ngerasa Pas waktu masih kecil Dimana kayak ada gotong royong Jadi pas temen-temen Dukang luar Ibi gue pada masak Bawakannya lagi Ada dokumentasinya gak? Ada di Youtube Namanya Jara 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 Insya Allah Ada sponsor berikutnya Kalau dikabar-kabari Ya Gitu Gue sebenernya gak terlalu micer Gitu juga sih Karena ketika udah Kena sponsor Kayak bla 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 Ada titipan branding Sana-sini Jadi gak seru ya Jadi ya Kalau kita bisa Ngelakuin dulu Kenapa enggak Gitu Mantap Mantap sih Kita akar jeruji kemarin Bih ada sponsor Nah gue tau tuh Moveon lu keren Iya Banget yang di penjara Iya penjara-penjara Jadi ikut ya Agak gue mau Berikutnya gantian Gue mau keren itu keren Gue suka hal-hal yang gitu Iya ya Apalagi kayak penjara anak tuh Itu Anak kecil kan Tadi suka kan katanya Iya ya Nah sekarang Ada Lu bisa shout out gak buat Tempat-tempat Atau temen-temen lu yang berjasa Selama ini Yang bikin lu jadi Seperti ini nih Sekarangnya disupport Waktunya sih gue Terus apa ya Tadi wonder Puppets Dan semua temen-temen gue Oh Dead twist Gue sedang ada Gimana tuh Dead twist Sebenernya nih kayak Mas Yotewe gitu sih Mas Yotewe Jadi jangan Di-share Iya Oke Itu aja Untuk hari ini Dengan teman kita Herzband Herzzen Kok Herzband Kok Herzband ngomong ya Herzband Herzband ngomong ya Sampai jumpa